Intro Batam dengan berbagai insentif fiskal adalah salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan berbagai jenis industri nasional maupun multinasional. Dan untuk itulah Politeknik Negeri Batam hadir sejak tahun 2000 untuk memastikan talenta terbaik dapat memenuhi kebutuhan industri. Visi Poli Batam adalah menjadi politeknik generasi baru yang bermutu, adaptif, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera 2045. Untuk mencapai hal tersebut, misi Poli Batam berpusat pada keterbukaan, kolaborasi, dan peningkatan mutu pendidikan. Tumbuh di kawasan industri, Poli Batam mengembangkan nilai-nilai organisasi yang selaras dengan dinamika industri, yaitu double action yang terdiri dari agile dan adaptif, kolaboratif dan customer centric, trustworthy dan team-based, integrity dan inovatif, open dan organic, serta nurture dan nationalism. Nilai-nilai tersebut selaras dengan bentuk badan layanan umum dan akan menjadi dasar peningkatan lima layanan utama Poli Batam, yaitu pertama adalah layanan pendidikan, pengembangan produk, penyediaan jasa, pelatihan, dan kepakaran, hilirisasi kekayaan intelektual, dan terakhir adalah pemanfaatan aset baik melalui skema penyewaan ataupun kemitraan. Kelima layanan di atas berpusat pada pembelajaran berbasis proyek, produk, atau masalah. Ini memungkinkan Poli Batam berkembang menjadi politeknik yang sangat produktif. Sebagai contoh, pada semester kedua tahun ajaran 2021-2022, terdapat 299 produk yang menjadi tema pembelajaran. Proyek-proyek tersebut dikerjakan di tiap-tiap pusat produksi atau workspace dan menunggu giliran untuk dihilirkan. Ini sekaligus mendukung layanan kepakaran dan mendokrak kekayaan intelektual. Untuk dapat mencapai proyeksi tersebut, Poli Batam menggunakan segenap sumber daya di 4 jurusan, yang terdiri dari 14 program studi rekayasa dan 4 program studi tata niaga. Selain itu, dukungan dari 196 dosen tetap, 66 dosen praktisi, dan 169 tenaga kependidikan akan terus ditingkatkan melalui proses bisnis yang efektif dan efisien. Dengan modal baik ini, layanan Poli Batam dinikmati oleh 7.128 mahasiswa di tahun 2021 dan akan terus meningkat menjadi 13.500 di tahun 2026. Dari sisi kualitas, Poli Batam memiliki modal awal yang baik, di mana 44 persen dari program studi telah terakreditasi A dan B. Kegiatan kemahasiswaan sangat baik dan tercermin dari torehan prestasi di berbagai perlombaan, seperti di kontes robot, sales competition, dan banyak lagi lainnya. Dampak dari kualitas pendidikan juga tercermin dari tingkatan serapan lulusan. Sebagai contoh, di tahun 2021, sebanyak 78 persen memperoleh pekerjaan 3 bulan sebelum lulus dengan tingkatan pendapatan 1,5 kali UMK. Seluruh aktivitas tersebut didukung oleh atmosfer produktif dari seluruh Sarpras Poli Batam. Kampus utama Poli Batam di Batam, seluas 9,2 hektare, menjadi rumah bagi 126 workspace yang menjadi pusat inovasi seluruh aktivitas, lintas program studi, dan jurusan. Yang utama, Poli Batam selalu didukung oleh 272 industri atau institusi melalui berbagai kemitraan strategis, baik mitra dari dalam maupun luar negeri. Dengan status BLU, Poli Batam makin lincah dalam merespon dinamika industri, sekaligus meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan. Politeknik negeri Batam akan terus meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan akses pendidikan, dan juga meningkatkan kehandalan layanan yang disediakan oleh Politeknik negeri Batam. Ini dicapai melalui berbagai macam inovasi di bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Secara organisasi, harapannya Politeknik negeri Batam dapat mengembangkan budaya, organisasi yang adaptif dan responsif, serta lincah, sehingga ini semua akan merasuk ke dalam seluruh insan Politeknik negeri Batam, termasuk mahasiswanya. Harapannya mahasiswa kami menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan zaman, sehingga mereka dapat berkontribusi kepada bangsa dan negara ini.